Teman-teman kali ini Farisa mau bikin video Mau bikin video membuat lem dari tepung kanji Ya hai teman-teman Udah lama ya Farisa gak bikin video nih Iya soalnya mama sama ayah sibuk Maaf ya Nah kali ini Farisa kan lagi suka banget ngelem-ngelem nih teman-teman Nah terus mama pikir Kayaknya lebih hemat kalau kita bikin lem sendiri deh di rumah Teman-teman mau tau caranya? Yuk Nih mama tunjukin dulu bahan-bahannya ya Ini ada tepung sagu atau tepung tapioca Ada apa lagi sayang? Ada minyak Ada minyak Ada air Ada air Nah airnya ini Ada tiga Masing-masing kira-kira isinya 200 mili teman-teman Terus ini ada pewarna Nih Farisa mau bikin tiga warna Tujuannya biar apa mau bikin tiga warna Tujuannya biar apa Biar lemnya bisa warna-warni Jadi lebih cantik kan Nanti kita campurnya disini ya Oke let's go Lanjut ya teman-teman Pertama kita tuangkan dulu sagunya Tidak dikit-tikit ya Jangan sampai tumpah-tumpahan ya teman-teman kelihatan gak kelihatan gak keluar pengajinya teman-teman tambahin air dulu ya tambahin kak air ya kak satu gelas dulu aduk dulu biar larut tambahin airnya dikit-tikit aja ya teman-teman sambil kita aduk supaya larut sama adukin saya bisa gak bisa sama aduk dulu ya ingat tepungnya bikin lem ini boleh banget dibantu sama orang dewasa ya teman-teman biar apa sama yang bilangnya sama yang bilang gak masukin airnya karena ini emang agak susah agak nempel semuain airnya semuain gak apa-apa ya teman-teman ini emang agak encer emang kalau membuat lem biasanya kayak gini agak encer karena nanti pas lagi nanti ini setelah kita campur agak kita panaskan teman-teman kenapa? biar tepung kanjinya mengembang aku tau biar lengket jadinya dia tapi nanti kita semuain airnya dulu semuain airnya dulu di bawahnya masih ada tuh teman-teman keliatan gak? tuh di bawah-bawahnya masih ada kita aduk dulu sampai larut ya ini kayak kolom benang galom deh kita mau bikin lemnya banyak nih teman-teman oke sekarang kita masukin minyaknya ini kan udah kayak gini teman-teman mau masak dulu ya sebentar oke teman-teman oke teman-teman jadi tadi masaknya 2 jam masaknya kurang lebih 10 menit lah 5 menit sampai 10 menit sebentar doang kok sampai dia apa namanya panas mengembang sama panas apinya sebeng aja ya ini udah jadi teman-teman lem kanjinya kita tunggu agak adem dulu ya tuh kelihatan kan teman-teman nah kita sambil diaduk-aduk harus kita aduk-aduk ya jadi 3 bagian ya teman-teman 1 ini hitungnya kita sampai 3 ya 1 2 2 3 kita udah siapin ini untuk apa? untuk mencampur silahkan mama aku mau nyampur karissa warna merah mama coba warna biru ya teman-teman kita teteskan 2 tetes deh ayo coba ayo kebanyakan ups maaf ya makanya dihitung 2 tetes iya coba ya kita aduk teman-teman wow wow 1 2 nah mana buat kakak kalau nggak ntar jadi keling nah teman-teman kalau yang ini sudah tidak panas kalau yang ini sudah tidak panas oke teman-teman jadi ini kalau yang ini adukkan kakak iya membuat lem dari tepung kanji teman-teman kalau mau coba di rumah bisa banget ya nih lihat lemnya lengket tuh tuh lengket dia oke terima kasih udah nonton video Farissa jangan lupa like komen subscribe ini mau dipakai sama Farissa buat nempel-nempel nempel apapun itu nempel kertas nempel hasil karya nempel hasil karya nempel gambar oke makasih teman-teman udah nonton video Farissa sampai ketemu di video Farissa selanjutnya bye-bye assalamualaikum jangan lupa subscribe subscribe dadah aku mau coba campuran wala